Ya ini pengganti yang baru Ini pengganti yang baru Brad Nah tadi Tadi kuncinya tinggal untuk Pinjem kuncinya tadi mas Nah caranya itu kuncinya seperti ini Ratekin mas Erick Nah kayak gini Oke Brad Nah ini caranya untuk melepas dan memasang Filter oli pada mobil Suzuki New Carry Nah terlebih dahulu Harus membuka vendor atau pengaman Dari filter oli dari Suzuki New Carry Nah ini vendernya itu penutup Atau pengaman Nah itu ada klipnya Kita lepas dulu semuanya Setelah kita lepas semuanya Baru bisa melepas filter olinya Nah ada klipnya Jadi klipnya ada banyak Ada lebih dari 3 Nah Di samping Nah seperti ini klipnya Plastik seperti ini Brad Oke Itu harus dilepas dulu semuanya Nah klipnya ini Nah bentuknya seperti ini Brad Nah Peningnya Harus melepas ini dulu ya Pening finder Atau covernya Covernya ini tutupnya harus dilepas dulu Kalau mau ganti Filter oli ya 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 ini lepas dulu nih Ini di kanan kiri Sama kiri Nah ini kan bisa turun Brad Langsung kita geser ke belakang Kalau tempat filter olinya itu ada di bawah kunci stir Di bawah di mesin stir ini Brad Nah itu Sudah kelihatan Nah Pakai alat kunci ya Terus di Nah oke puter Dan Sudah kelihatan melepasnya dari belah dari sini nah ini sini tuh saya.. ya saya.. ya.. saya.. 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 ya.. ya.. Oke Tarik Oh, ini kebelum ya Nah, ini pengganti yang baru Ini pengganti yang baru, Brad Nah, tadi kuncinya tinggal untuk Pinjem kuncinya tadi, Mas Nah, caranya itu kuncinya seperti ini Teratakin, Mas Erick Nah, kayak gini Nah, itu tinggal muter aja ya, tadi ya Muter, tinggal diputer, ini diputer aja ya Kayak gini, nah kayak gini Oke, udah Ini ambil dulu Nah, harus ada alatnya seperti ini ya, Brad Ini namanya alat apa, Mas Erick? Itu yang khusus, semua filter Semua filter oli Suzuki Carry atau beda-beda? Habis semua Suzuki Ambil R3 atau Swift Harimun Wagon Ini sama ya, kuncinya seperti ini ya Oke Lanjut Itu mau pasang lagi ya Kita pasang lagi, Brad Nah, ini yang baru Nah, untuk mencenginya Sama seperti yang tadi Saya praktekan itu ya Contohnya, nah itu pakai kunci itu Memang agak susah Jadi kalau lebih mudahnya itu Mobilnya dikasih dongkrak Terus Kebawahnya itu, gelongsornya itu Lebih mudah Tapi yang penting bisa semua Oke, cukup ya Jadi, untuk posisi filter olinya itu Anda di bawah mesin Atau kita harus buka kursi Dua-duanya dulu Sebelumnya, saya sudah pernah membahas Mengenai Gimana caranya membuka oli Pada mobil Suzuki New Carry Nah, letaknya Filter oli Nah, sekarang ini cara membuka Dan cara menutup Memasang Filter oli Oke, Brad Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Untuk Anda Jangan lupa Di like, comment, share, and subscribe Oke, Brad Salam Super Brad Sub indo by broth3rmax